Intro Kasus pengalihayaan yang melibatkan anak pejabat di jen pajak ikut berimbas ke seluruh lini. Susai gaya hidup hedon, gene giliran hobi, para pegawai yang suka mengendarai motor gede ikut disentil. Bahkan Penteri Keuangan Sri Mulyani meminta agar klub motor pegawai pajak dibubarkan. Sri Mulyani nampaknya terus memantau situasi pasca kasus pengalihayaan yang dilakukan Mario Dandi, putra pejabat pajak. Pasalnya sebagai anak seorang pejabat Dandi sering memamerkan harta kekayaannya. Oleh karena itu, Menteri Keuangan saat ini terus memantau gaya hidup bawahannya. Ia menilai apabila hal itu dibiarkan akan mengerus kepercayaan publik ke institusi DJP. Lewat akun Instagramnya, ia turut menyoroti gaya direjen pajak Usuryo Utama saat mengendarai Moge bersama klub dari DJP. Melihat fenomena itu, ia meminta agar anak buahnya menjelaskan asal-muasal kekayaannya kepada publik. Selain meminta klarifikasi, Sri Mulyani juga menginstruksikan klub motor tersebut untuk dibubarkan. Pasalnya terindikasi menjadi cerminan gaya hidup berlebihan beberapa pegawai pajak. Ia tak memungkiri jika Moge tersebut bisa didapat dari aset yang lain. Meski demikian, sebagai PNS DJP, sebaiknya hal-hal berbau mewah tersebut tak dipertontonkan ke masyarakat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!